Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya membuat video permintaan maaf ini Saya memberikan ruang dan kebebasan untuk teman-teman semua Untuk bisa memberikan komentar, masukan, serta kritiknya Di video yang teman-teman saksikan ini Aku tidak akan mencari pembelaan Aku tidak akan mencari pembelaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya membuat video permintaan maaf ini Saya memberikan ruang dan kebebasan untuk teman-teman semua Untuk bisa memberikan komentar, masukan, serta kritiknya Video permintaan maaf ini Aku buat tanpa skrip Aku buat tanpa permintaan atau paksaan Dari pihak manapun Video ini aku buat Dari hatiku yang paling menyesal Dan hati yang paling mendalam Sebagai seorang bapak dari seekor shizu dan juga belasan kucing yang aku rescue Tentu saja aku tidak mendukung kekerasan terhadap hewan Baik itu verbal maupun non-verbal Shock, kaget, dan butuh penjelasan Adalah motivasi aku di awal mereposted video yang aku nonton di pagi itu Aku memang tidak membayangkan efeknya menjadi sebesar ini Setelah video tersebut viral Di video yang teman-teman saksikan ini Aku tidak akan mencari pembelaan Aku tidak akan mencari pembenaran Memang harusnya sejak awal Ketika menyaksikan video klarifikasi dari handler Seharusnya hati aku bisa lebih terbuka Untuk menerima alasan Dan menerima semuanya Tanpa harus mencari pembenaran Dan juga pembelaan Jadi Aku sungguh menyesal Atas apa yang telah aku perbuat Aku sadar banget Banyak sekali pihak yang dirugikan Atas reposted video yang aku telah lakukan Aku sadar sekali banyak pihak yang tersakiti juga Khususnya kepada seorang bapak Yang memiliki anak dan juga istri Yang mungkin saja sekarang sudah kehilangan pekerjaannya Tapi sejak awal aku memposting video tersebut Sekali lagi teman-teman aku bukan mencari pembelaan Namun Aku hanya butuh penjelasan waktu itu Kalaupun misalkan Yang aku lakukan kemarin Seperti Tidak memanusiakan manusia Aku mohon maaf sekali Aku mohon maaf sekali Karena Orang-orang di sekitar aku Insya Allah paham Aku kepada hewan saja begitu sayang Apalagi kepada manusia Yang selalu berdampingan sama aku Insya Allah aku tidak seperti itu orangnya Namun jika Aksi aku menyiratkan hal seperti itu Aku mohon maaf kepada teman-teman Sekali lagi Dari hati aku paling dalam Aku mohon maaf Kepada Semua pihak Yang telah dirugikan Dan aku berterima kasih Kepada teman-teman yang menyaksikan ini Yang telah memberikan kritikan Pedas Masukan Dan juga cacian kepada aku Aku berterima kasih kepada kalian Dan semoga bisa menjadi Bekal aku di kemudian hari Kalau Aku masih diizinkan Untuk Menyampaikan isi hati aku Hati yang bersalah ini Aku berharap Kita bisa juga Tetap peduli Dengan hewan yang Hidup berdampingan dengan kita Dan khususnya kepada Manusia yang memang adalah saudara kita Sekali lagi aku berharap Untuk semua pihak Yang telah merasa dirugikan Bisa Membuka hatinya Untuk menerima Permintaan maaf ini Dan jika ada Aksi selanjutnya Yang akan diambil Aku terima Terima kasih banyak teman-teman Atas perhatiannya Dan sekali lagi Saya Robi Cesar Titian Surya Purba Meminta maaf Kepada semua Yang telah dirugikan Oleh aksi aku Dan kepada Bapak Mungkin saya juga Memang belum menikah Tapi saya tahu Rasanya jadi Kepala keluarga Berat ya Pak ya Saya minta maaf banget Kalau butuh apa-apa Apapun itu Hati saya Tangan saya Pintu rumah saya Terbuka buat Bapak Saya mohon maaf ya Pak Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman 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 Terima kasih teman-teman